Hey guys, aku baru aja dapet kiriman dan walaupun aku pengen nyobain kakaknya it's okay juga lah untuk nyicipin Huawei Mate 20 Huawei bener-bener mengebrak 2018 kemarin guys yang diawali dengan P20 Pro-nya dan diakhiri dengan Mate 20 series-nya Mate 20 ini adalah adeknya dari Mate 20 Pro yang tersohor itu sebenernya apa sih bedanya? Mate 20 Pro itu tuh sebenernya kayak perkawinan silang Samsung Galaxy S9 dan iPhone X gitu loh guys dari screen yang udah 3D glass dan EMUI dengan rasa iOS dan tentunya pake notch nah si sang adek ini screennya masih flat dan layarnya juga masih IPS LCD belum OLED-Oletan walaupun begitu, kemampuannya gak kalah kok sama kakaknya ukuran screen Mate 20 ini 6,5 inch masih dengan resolusi Full HD Plus dengan notch yang mungil diatasnya ini dan speaker grill yang ngumpet di atas di bagian kanan ada tombol volume up and down dan ada tombol power yang cakepnya tombol power ini itu ada kayak warna merahnya gini guys di sekitarnya jadi bagus, jadi keren di bagian kirinya sini itu ada SIM slot yang pas aku pertama kali liat aku bingung banget guys ini tuh keliatannya tuh 2 SIM doang guys nah ini tuh hybrid guys bisa 2 SIM card atau bisa 1 SIM card dan 1 memory card setelah aku sadarin sekarang ini tuh ada tulisan kecil banget I don't know if you can see it or not dan ada tulisan disini ada SIM 1 terus disini ada NM nah NM-nya itu memory card tapi bukan micro SD ini Huawei tuh bikin sendiri guys namanya nano memory card dan so far yang jual sih Huawei doang ya guys tapi harganya tuh 2 kali lipatnya micro SD aduh pusing juga ya tapi untungnya si Mate 20 ini tuh internal memorynya udah 128GB guys jadi ya masih cukup kali ya di bagian atas dia ada woy gila guys AR Blaster handphone high-end gini masih ada infrared jadi masih bisa ganti channel TV gini guys terus ini ada mic, Mate 2 kayaknya terus ada headphone jack nih kalo gak salah di kakaknya dia yang Mate 20 Pro headphone jack udah gak ada udah dihilangin di bagian bawah ada USB Type-C yang udah super charging ini mic-mic kecil ini dan juga speaker grill kalo di bagian belakang ini guys aku dipincemin yang warna twilight nih cakep ya bagus banget nih gradasinya menurut aku dan setahu aku sih yang di Indonesia resminya cuma warna ini doang guys ini keren guys 3 kamera tuned by Lika yang disusun secara kotak nih guys katanya ini terinspirasi dari lampu mobil balap lah kalo gak salah desain kotak kayak gini tuh ngebikin device ini tampak makin keren loh guys dan dibawahnya terus ada fingerprint sensor yang emang flat banget loh kalo diliat dari jauh ini hampir gak keliatan fingerprint sensornya soalnya ini garis sekitar fingerprintnya juga tipis banget sih untuk bagian depannya eh mati coba kita cobain fingerprint sensornya as you can see fingerprint sensornya itu udah cepet banget ya guys cobain freeze unlocknya ya wih gila cepet banget wow oh iya guys Huawei ini tuh pake UI nya sendiri ya yaitu EMUI kalo kalian lupa nih tampilannya tuh mirip-mirip UI nya Xiaomi atau iOS nya Apple ya guys ini yang semua aplikasi dikumpulin disini jadi gak ada drawer di bawah dan kenapa ya pada doyang kayak begini aku sendiri sih lebih suka kalo emang dikasih drawer aja ini di bawah anyway Huawei tuh punya prosesor sendiri yang dikasih nama Kirin guys nih eh lupa gak ada drawer ini ada di AIDA jadi dia tuh namanya Kirin sama kayak kakaknya disini dia pake Kirin 980 nih mereka claimnya sih lebih kuat daripada Snapdragon 845 ya guys seharusnya sih begitu ya soalnya Kirin 980 itu baru nongol akhir tahun 2018 kemarin tapi sebentar lagi Snapdragon udah mau ngeluarin versi terbarunya yaitu 855 yang gosip-gosipnya Antutu benchmarknya bisa nembus 350-an wow udah back to May 20 loh like i said earlier internal drive dia tuh 128 GB dengan RAMnya yaitu 6 GB guys dan Antutu benchmarknya coba kita liat di ranking Antutu sih tembus 306 ribu loh guys ini the highest so far malahan bisa ngalahin Huawei Mate 20 Pro ini guys kakaknya ini tapi di aku dapetnya 299 ribu nih my device mungkin itu yang tembus 306 ribu itu yang varian 8 GB kali yang gak masuk ke sini mode gaming sih udah ciewe banget pastinya PUBG bisa dijalanin dengan settingan tertinggi malah pake mode HDR nih guys sensornya ini lengkap banget yang gak ada cuma temperature doang ini pressure sensor ada lagi wow biasanya kan standarnya temperature sama pressure ini gak ada ini pressure nya ada satu doang yang gak ada yang ngilang bisa dibilang ini oke banget sih udah pokoknya semuanya udah pasti bagus deh kita langsung lompat ke bagian yang ngebikin aku melongo kameranya asli guys kameranya keren banget nget nget jadi dia tuh udah pake 3 kamera guys satu yang ultra wide terus satu yang biasa satunya lagi yang 2x tele kamera yang kerennya AI nya Huawei ini bener-bener smart dan keren banget guys dia tuh bener-bener bisa ngedetek scene-scene secara akurat dan ngeboost hasil fotonya jadi super duper keren cek hasil-hasil fotoku deh HDR dan AI dia tuh bisa ngebikin foto yang narik ke matahari bisa jadi kayak begini guys biasanya kan kalau moto ngelawan cahaya hasilnya gelap atau backlight dan kerennya lagi guys ini si lensa dia bisa berfungsi juga jadi lensa super makro ini liat tinggal di deketin ke objek yang kamu pingin foto dan AI nya langsung bakal langsung ngedetect nih guys super makro foto deh dan ini guys hasilnya tuh juara detail banget guys ini bisa deket loh ini bisa jelas gini loh salah-salahnya gini keren padahal aslinya gini kecil banget nih gak bakal bisa keliatan sama mata orang juga ini asli guys aku puas banget deh sama kameranya Mate 20 ini gimana Mate 20 Pro ya ini aja udah bagus banget kualitas videonya cukup lumayan sih gak outstanding tapi bagus untuk image stabilizer nya dia udah pake Ace belum OIS ya kayak Mate 20 Pro nya ini guys sekarang aku lagi pake kamera depannya Huawei Mate 20 dan dia resolusinya ini Full HD dan harusnya sih ada Ace ya tapi pas aku liat di setting aku gak tau dimana di Alto atau apa aku gak tau tapi yang pasti dia ini ada pake AI HDR juga ya guys guys sekarang aku lagi pake kamera belakangnya Huawei Mate 20 dan Samsung Galaxy S9 Plus yang di kiri sini Mate 20 yang di kanan S9 Plus yang gimana guys ini yang jelas sih satu pake OIS satunya lagi pake Ace gimana harus gak tau sih jauh beda atau enggak stabilisasi kalau OIS dan ACE dan mereka dua-duanya resolusinya pake Full HD ya yang asik sih feature AI color nya guys sama feature bokeh video jadi jadi kita tetep pur warna tapi background nya hitam putih tuh liat setelah lagi setelah lagi Tapi buat aku adalah aplikasi kameranya gak bisa merekod eksternal mic Setiap aku colok mic shotgun aku pasti gak berfungsi dan tetep merekod semua suara di sekeliling Tapi masalahnya ya micnya aja ini gak bisa nih Soalnya ini kan berisik juga nih guys Nanti kita liat aja ya hasilnya Untuk ketahanan air sih Mate 20 ini masih IP53 ya atau splash proof aja ya guys Jadi jangan coba-coba nyemplungin Mate 20 kamu ya nanti rusak Mate 20 ini speakernya udah stereo dari speaker grill bawah dan dari speaker telepon Dan dia udah support Dolby Atmos juga ya guys Tapi lagi-lagi hasilnya belum maksimal Suara speakernya gede sebelah Ngedengerinnya udah kayak budek sebelah gitu guys Dan sensasi seram si Dolby Atmosnya jadi gak berasa gitu Oke guys dan aku juga baru tau ini guys Pake knuckle kita ini Itu berfungsi banget budek handphone ini Pertama Kita tuh bisa nge-screenshot ketok dua kali Oh sorry guys itu Berisik itu ada aku di atas Ini ketok dua kali guys Screenshot deh Nah terus disitu yang kedua Pake knuckle kita bisa Screen select nih Tuh jadi Keselek gitu bagian situnya Ini yang ketiga Ini kalo misalnya kita lagi di Web gini Kita bisa nge-screenshot Dari atas sampe bawah gitu Panjang banget ke bawah Nih liat guys Nih Bakal turun terus Nih scroll Nanti kalo kita mau berhentiin Ketok Nah itu ini Screenshot nih dari atas sampe kesini Keren juga kan Fiturannya Dan satu lagi ini kita bisa Quick launch kamera Kan biasanya Samsung itu pake Dua kali Power button Ini bukan power button Ini pake Volume down Dua kali dari layar mati Yalah kamera deh So there you go guys My review of the Huawei Mate 20 Sebuah high-end phone Dengan harga yang cukup bersahabat Yang sayangnya masih hit and miss Yang keren sih Prosesornya kenceng Layarnya luas Masih ada headphone jack Internal memorynya lega Cocok buat gaming Bonusnya Mate 20 ini Masih ada air blaster Dan FM radio Dan yang paling jempolan pastinya Kameranya deh Semuanya keren Dari super wide-nya AI-nya Micro lens-nya Dan semua deh Minusnya Nano memory card ini sih Masih langca Dan harganya jauh lebih mahal banget Headphone jacknya Gak bisa external mic Kalo pake aplikasi kamera bawaan Image stabilizernya Juga masih bumpy banget Dan hasil video recordingnya Kurang bagus hasilnya Dan dia gak ada itu ya guys Notification swipe Feature gini Kalo kita swipe fingerprint ke bawah Notifikasinya gak turun Kan biasanya ada feature gitu Yang jelas sih Setelah ngebikin video ini Aku penasaran banget guys Sama Mate 20 Pro nya Mudah-mudahan Jadi dalam waktu deket ini Aku bisa nge-review itu juga ya So thanks for watching Please subscribe if you haven't Dan klik tombol beleng ada di sebelahnya Biar bisa ngeliat video-video aku yang selanjutnya And please leave a like And a comment down below If you like this video And this is Kinji from Kinji channel Out Jangan lupa like entrevist ya